Redespark harus menerima kill pahit di pertandingan lanjut dan V-League, kegalahan atas Hyundai Hill State membuat Redespark sekarang berstatus sebagai tim yang alami kekalahan beruntun. Atas hasil ini juga, membuat fans Korea pun turut memberikan komentarnya untuk Megawati dan Redespark sekaligus soal persaingan di V-League selanjutnya usai performa buruk Redespark. Seperti inilah komentar fans Korea. Bagaimana Jiong Kuanjang bisa mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada pertandingan pertama Hyundai? Pelatih bermain tanpa persiapan atau membuat rencana apapun, bisakah dia menang? Dan lakukan sesuatu dengan libero nohran, lepaskan dia atau tukarkan dia. Tugas pelatih adalah memanggil orang-orang dan mengganggu mereka. Apa yang harus saya lakukan jika saya menginginkan sesuatu yang hebat dari Go Hee Jin? Saya sangat menantikan pertandingan Hengguk melawan Hyundai. Tampaknya tim yang akan memuatahkan rivalitas Hyundai dan Hengguk adalah IBK, bukan Jiong Kuanjang. Sulit bagi tim lain untuk menjadi lebih baik dari sekarang, tapi saya pikir IBK akan ditingkatkan saat Lee Soe Young bergabung. Kami harus menunggu hingga musim berlalu sedikit lebih lama, tapi kecuali ada cedera parah. Sepertinya Hyundai dan Hengguk akan berebut posisi 1 dan 2, dan menurut saya posisi 3 dan 4 akan ditentukan antara IBK dan Jiong Kuanjang. Tergantung hasil permainan masing-masing. Seperti yang Anda katakan, menurut saya tim akan lebih diuntungkan jika Lee Soe Young bergabung dengan benar. Penting untuk melihat bagaimana kinerja tim peringkat 3 dan 4 melawan tim peringkat lebih rendah. GS Caltex juga memiliki one-shot silver, dan Pepper mungkin juga menunjukkan beberapa skill menakutkan di beberapa pertandingan. Hyundai dengan Lee Dayeon, Jiong Jiong membaik, tapi Jiong Kuanjang bukan yang membaik keadaan malah bertambah buruk. Jiong Hoi Young, seorang pemain yang jelas-jelas tertinggal dalam pertarungan middle blocker, adalah seorang yang bodoh. Itu adalah sebuah fantasi. Tidak ada yang namanya strategi, ini adalah permainan yang menunjukkan keterbatasan pelatih Jiong Kuanjang. Ini adalah masalah yang kuduga sejak aku memilih Bukirik. Sejak meledak, itu adalah tanggung jawab pelatih tidak peduli apa yang dikatakan orang. Karena pemain dengan kemampuan ofensif yang baik dibuat menerima. Tentu saja kemampuan ofensif tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Untuk tim lain, permainan berakhir selama servis dilakukan antara Libero dan Bukirik. Saluran penerima Anjiong Kuanjang sangat buruk, karena kuncinya terfokus ke sisi kiri dan bahkan menerima. Bahkan menyerang pun menjadi sulit. Mega, Wipawi, Jangwi, siapa yang melakukan yang terbaik? Menurutku, itu Jangwi. Karena posisinya berbeda, Anda tidak bisa mengatakan siapa yang pandai. Aku mau bekerja lebih baik dari yang diharapkan. Padahal ketiganya bagus. Mega, Wipawi, Jangwi. Sejauh ini, tentu saja Wipawi. Jika saya pelatihnya, saya akan mengurangi beban Bukirik agar dia bisa fokus menyerang. Saya punya ekspektasi tinggi tahun ini, tidak termasuk Hengguk Hyundai dan IBK yang memenangkan 4 game di bebak pertama. 4 tim sisanya akan diturunkan levelnya. Saya kira kekalahan beruntun hanya bisa dipatahkan setelah pertandingan Hengguk berikutnya. Apakah ada? Meskipun Jangguan Jang memiliki senjata ganda kiri dan kanan, dia tampaknya tidak memiliki garis penerimaan yang solid. Penggalian, koneksi dua tahap, atau bahkan keterampilan organisasi. Saya berteriak keras untuk memilih Bukirik, tapi saya tidak tahu bagaimana mereka membuat strategi untuk musim ini. Direktur Jangg tidak memiliki pemimpin di tim. Dengan hilangnya Han Songyi dan Lee So-yung, tidak ada suara yang dapat menahan tim kita ketika sedang goyah. Pelatih Gohijun tidak memiliki kemampuan untuk menghibur para pemainnya. Jika dilihat dari kapten masing-masing tim, terlihat bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menggantikan keadaan. Dan menurut saya, tim yang paling kekurangan dalam hal itu adalah Paper, Haibas, dan Cheungguan Jang. Meskipun Yo Sioyeon, pemain GS Caltex, masih muda, tapi dia bekerja keras dan memberi contoh. Jadi menurutku, dia akan melakukannya dengan baik. Masalah Cheungguan Jang, pertama Bukirik OH enak dipakai, tapi OH dan OP adalah situasi yang sangat berbeda. Saat bermain OH, langkahnya menjadi lebih pendek dan gerakannya menjadi lebih rumit. Bukirik merupakan pemain dengan kekuatan ofensif yang baik, namun saat menyerang dengan dua langkah atau tiga langkah, pukulannya jauh lebih rendah dan kekuatan tumpuannya juga melemah. Diperlukan pelatihan dan adaptasi terhadap lonjakan dua langkah. Kedua, pada dasarnya, garis mega, Bukirik, Pio, Senju bagus, jalur middle blocker juga bagus, namun dibandingkan tim Hongkuk atau Hyundai, level keseluruhannya diturunkan satu level. Pertahanan libero bagus, tapi penerimaannya tidak stabil, dan middle blocker tidak pernah memiliki keunggulan melawan tim kuat. Keseimbangan level 3-4 yang khas. Ketiga kesimpulan, Bukirik OH membutuhkan adaptasi dan pelatihan. Saya tidak tahu apakah jalur middle blocker memiliki potensi untuk dikembangkan, tapi setidaknya formasi pertahanan terkait pemelokiran perlu dikembangkan lebih lanjut. Megawati melakukannya dengan baik, dan Pio Senju juga melakukan tugasnya. Jadi jika Bukirik semakin terbiasa dengan OH, kekuatan ofensifnya akan meningkat. Namun, pertahanan dan koneksi dapat ditingkatkan melalui formasi dan pelatihan, berdasarkan komposisi keanggotaan. Cheong Kuan Jang itu saja sudah menempatkannya di tegak besar. Saat saya melihat Bukirik, itu mengingatkan saya pada Kim Hee Jin. Dia tinggi dan kuat, tapi skillnya agak kurang. Karena dia hanya mencoba menggunakan pukulan dan kekuatan, sudutnya menjadi kecil. Anda tidak dapat menyerang antara tembakan sudut lurus dan diagonal. Tembakan sentuh pemblokiran dan dua blok. Cheong Kuan Jang memiliki kelemahan yang jelas, tapi dia tidak berusaha berubah karena desakan Direktur Kou Hee Jin. Jika keadaan terus seperti ini, paling banter mereka akan berada di peringkat tengah. Bukirik tidak punya waktu untuk menyerang sambil fokus menerima. Batasan pemblokir tengah jelas dan warna kuning sering muncul. Tetapi ada, tidak ada perubahan. Bukankah pelatih Go Hee Jin punya rencana B untuk mendatangkan pemukul asing Anastasia Gera dari Very Volley Milan? Saya melihat dia jarang bermain dan hanya menjadi pemandu sorak Milan. Saya belum pernah melihat Megatron bertahan. Akankah dia melakukannya? Dengan baik jika kita bertukar tempat dengan Bukirik. Saya mungkin akan memberi tim lawan rekor skor servis baru. Terima kasih telah menonton!